Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya lagi bongkar per ya ini pernya patah yang nomor 4 dan ini sampai diikat pakai karit nih kita putus lepas ya masuknya diikat-ikat karit nih itu ya ini yang patah ya yang putus nomor 4 nya ya untuk ini kan banyak teman-teman yang sudah bisa ngoprak sendiri ya kalau misalnya mau bongkar per enggak turun semua enggak apa-apa nanti kecuali yang per babonya ya yang nomor 1 kalau patah ya harus turun semua tapi kalau yang 2 ke bawah ditembak aja enggak apa-apa jadi enggak harus turun semua nanti ya ini per-per sudah saya kendori nih tinggal lepas-lepas aja nih ya ini depan belakang udah saya kendori semua nanti ya setelah bel terlepas nah tusukanya nah dibuka dulu ya ini yang per depan nih depan belakang sama aja ya enggak usah turun semua enggak apa-apa nanti ya dikeluarin ya belnya nih jangan lupa ya shortbacker yang bawah juga dilepas murnya nanti waktu kita dongrak jadi ini udah dilepas ini ya kalau kita dongrak jadi banyak enggak digugut angkat terus nanti ini klemnya ya klemnya kita buka aja pakai ini bisa ya pakai pinggi pak atau pakai apa saja lah di congrel biar kebuka baru kita turunin ya setelah kebuka semua baru kita dongrak yang didongrak chasisnya ya yang depan apa yang belakang terserah ya sama aja bisa buka klemnya dulu ya ini kan klemnya dibukanya ya begini aja nih pakai goji ipa atau apa aja lah yang penting buat mekarin ya nih sama ya bagian luar dalam sama caranya yang begini aja nih ini kalau klemnya udah kebuka semua ya sebelah dilepas dulu nih lalu tusukannya ini harus dibuka dulu ya misalnya susah digendeng gak apa-apa ya kita buka dulu pakai kunci 14 ini kalau gak salah ini biasanya kenceng banget nih banyak-banyak nanti kalau muruhnya udah lepas ya beri dongrak chasisnya kemudian depan belakang ya terserah yang penting naik jangan lupa ya rodanya diganjal dulu bagian belakang kalau yang kita perbaiki bagian depan roda belakang diganjal pakai balok atau batu nanti kalau yang belakang dan depan banyak kerak banyak kerak selap ini ya umurnya udah udah kena nanti kita tongrak bagian chasisnya ya tongraknya mau yang depan boleh yang belakang boleh yang penting intinya kita harus diangkat biar pennya nanti naik ya setelah naik dilepah tusukannya bukan lama-lama naik ya itu ya udah tinggi ya nanti kita turun dulu nih penyanyi ini 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 banget ini banget ini 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 itu sukanya bisa dipakai cuma ini kan udah pendek nanti kurang press jadi kadang-kadang susah ganti ini ya ganti yang tadi mana yang baru itu sukanya harganya satunya Rp 15.000 ini per yang barunya ya yang nomor empat yang patah nih ya kita susun dulu kayak gini nih ini yang patah nih ya nomor empat ini juga bukan bikin ini bikin kolok ini ada banyak 100 berapa nih mau disusun di atas boleh dibawa boleh ya videonya ada cara pasang per ya musuhnya di atas ada jadi enak ya nanti ya diangkat dulu taruh disitu ya kita posnya dari atas nih atas seban nih ini tinggal masukin aja lurusin bukannya ya kalau lepas baru doraknya diturunin nanti caranya ya misalnya berat ngotongnya praktis satu persatu ya videonya ada kalau berat bawahnya ya ini kan udah pas sama lubang yang es balak ya nanti tinggal lurusin yang atas terus turunin dongraknya tapi seandainya ya belum masuk nggak apa-apa yang penting tusukkan di pasang dulu nanti caranya banyak di congel dikit kalau enggak diganti langsung di majuin atau buruk sedikit aja ya yang penting udah mau pas lubangnya kan udah pas ya bisa turun dongraknya dulu ini udah sekit masuk ya cuman belum masuk semangat dikit doang nanti tongrak kita turunin dulu nih tuh kan udah masuk lalu kita kencangin ya pasang temurnya temurnya jangan lupa ya kalau masang tusukan per sekenceng mungkin ya jangan sampai kendor kalau kendor nanti pernya gampang putus sama ya belper juga sama usahakan kalau masang tuh sekenceng mungkin bagusnya kalau pas belper ya tuh ngencininya pas ada muatan itu bagus kalau nggak bersambung pakai pipa ya kalau nggak tarik pakai tambang kalau kendor itu kambang patah ini saya siram pakai minyak tadi henteng katanya nih di samping baru nih di samping baru nih ini ya nggak kan jeng banget ini kalian kan dipasang ya jangan lupa nih ini ya udah selesai tinggal kita pasang-pasang ini pasang-pasang murnya ya usahakan yang kenceng ya yang kenceng banget jaman kendor ya kalau kentur nanti mudah patah nih pernya ya setelah terpasang kenceng terusnya dibalikin lagi ya ini apa klaimnya cukup dipalu aja nih dipalu kayak gini nih udah rapet lagi ya ini ya tinggal ngerapin-rapin aja semua udah selesai ya tinggal mudah dikencengin nanti shockbacker juga dipasangin lagi klaim-klaim dibalikin lagi udah ya jadi cara buka fairnya ya gantinya nggak usah turun semua bisa dikocok ya atau ditembak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih